7 pelampangan Semakin tingginya antusias warga Palangka Raya mengikuti program vaksinasi COVID-19 membuat stok vaksin menipis. Jumat pagi, stok vaksin tersisa sekitar 6 ribuan dosis dan akan habis dalam waktu 2 hari ke depan. Selama ini, Dinas Kesehatan Palangka Raya sudah menerima 109.962 dosis vaksin Per 2 Juli yang sudah disuntikkan ke penerima vaksin sekitar 103 ribu lebih dosis vaksin sehingga yang tersisa sekitar 6 ribuan lebih dosis vaksin. Kepala Dinas Kesehatan Palangka Raya Dr. Anjar Haripurnomo mengatakan stok vaksin diperkirakan akan bertahan paling lama 2 hari ke depan. Dari hari ke hari, animo masyarakat untuk disuntik vaksin COVID-19 semakin meningkat. Dalam satu hari, di beberapa lokasi vaksinasi bisa menghabiskan sampai 3 ribuan dosis vaksin. Melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kesehatan Palangka Raya terus berkomunikasi agar pengiriman vaksin dari Kementerian Kesehatan bisa diterima secepatnya. Antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini memang luar biasa. Itu juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Hari ini, besok, kita masih bisa melakukan kegiatan vaksinasi COVID-19. Jumat, Sabtu, itu masih kita bisa. Kemudian memang setelah itu, ini hanya ada di beberapa titik saja, yang itu sudah terdaftar, terutama untuk dosis kedua. Nah, setelah itu, kita menunggu vaksin dari pusat. Kita sudah berkomunikasi secara intens, terutama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengenai kegiatan vaksin, dan kita sudah berkomunikasi juga dengan Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, segera dikirim. Sementara itu, jumlah warga Palangka Raya yang terpapar COVID-19 terus bertambah. Pertiga Juli, ada penambahan 58 pasien COVID-19, sehingga menjadi 7.559 pasien. 629 diantaranya masih dirawat. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti melaporkan dari Palangka Raya.